KENAPA TIM NAS AUSTRALIA TIDAK TAMPIL DI PIALA AFF MENARIK UNTUK DIKULIK Piala AFF merupakan turnamen sepak bola paling bergensi di Asia Tenggara. Turnamen ini menghadirkan 10 tim negara Asia Tenggara terkuat, yang terbagi ke dalam 2 grup, dengan masing-masing grup berisi 5 tim. Sejak 2013, Australia terdaftar menjadi anggota Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Namun sejauh ini, tim NAS Australia Senior tak pernah tampil. Federasi Sepak Bola Australia selama ini hanya mengikuti turnamen piala AFF kelompok umur saja, seperti U16 dan U19. Di kelompok umur U19, Australia mendapatkan predikat sebagai tim tersukses dengan mengoleksi 5 trofi juara. Sayangnya, karena tim NAS Australia Senior belum pernah mengikuti turnamen piala AFF Senior, performa negeri kanguru di ajang tersebut masih 0. Piat AFF sendiri membuat peraturan performa suatu tim di edisi terakhir, sebagai patokan untuk menentukan tim yang akan otomatis lolos ke piala AFF. Contohnya adalah pada piala AFF 2020, saat itu Timor Leste menjadi tim terburuk di piala AFF 2018. Karena itulah, Timor Leste harus mengikuti playoff melawan Brunei Darussalam untuk memperebutkan satu tempat agar bisa berlaga di piala AFF 2020. Karena Timor Leste tak kunjung tampil apik, tim tersebut harus kembali berhadapan dengan Brunei Darussalam untuk meraih tiket ke piala AFF 2022. Sayangnya, Timor Leste kalah dan harus merelakan tiket tersebut jatuh ke tangan Brunei Darussalam. Hal demikian juga berlaku bagi Australia jika ingin tampil di piala AFF. Tim negara ini harus mengikuti playoff melawan Brunei Darussalam dan Timor Leste untuk ambil bagian di kompetisi tersebut. Terima kasih telah menonton!